Halo Bro, jumpa lagi bersama saya, Jay Cooper Pilot Awliar. Oke, untuk kesempatan hari ini, saya mau meliput pertandingan sepak bola yang ada di lapangan gabukan sekaligus trail pemakaian lapangan baru, yaitu antara All Star Bintang Sepak Bola Tanon dan Persatuan Wasit Sesragen. Oke, check it out, tinggalkan ya, Bro. Intro Saya terima kasih dengan para penggiat sepak bola di Tanon khususnya, yang terutama dipandegani oleh Pak Loso, selaku juga Kepala Desa Lurah di Tanon. Bahasanya saya senang sekali, ini ada sebuah lapangan yang sangat membagakan kota Tanon khususnya, kecamatan Tanon khususnya, kabupaten umumnya. Saya berharap juga teman-teman dari kelurahan desa atau kepala desa dimanapun berada, yang mempunyai lapangan bisa dibuat seperti ini. Karena bagaimanapun juga adalah sepak bola adalah pemersatu daripada masyarakat, jadi olahraga pemersatu. Ini memang olahraga yang digandungi oleh beberapa masyarakat. Dengan adanya pandemik ini, kita juga mengingat juga dengan protokol kesehatan COVID-19, bahasanya kita juga menyediakan air untik-untik tangan dan sebagainya. Saya harap nanti teman-teman semuanya, teman-teman penggiat sepak bola, ayo kita masukkan sepak bola di Seragin bersama-sama. Tidak mungkin saya sendiri, harus ada dukungan dari teman-teman, terutama kayak Pak Loso ini selaku Kepala Lurah di Tanon. Dia juga pelatih, saya juga apresiasi sekali dengan Pak Loso. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat kondisi saja, kalau ke Indonesia kita tahu bagus, kita laksanakan. Dan saya senang sekali ini nanti untuk event-event di Utara Bengawan khususnya. Ini salah satu pusarnya nanti di sini, insya Allah. Pertandingan pada sore hari ini adalah pertandingan untuk mencoba lapangan kita selama habis direnovasi. Itu antara Komisi Basit Seragin dengan Persik Tanon dan All Star Samatan Tanon dengan tujuan untuk menggiatkan persepak bolaan yang ada di Tanon, khususnya Agap Republik Seragin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!